Intro Disiplin, tekat kuat dan pantang menyerah Gunawan Sutrisno Putra Hingga kini petarung asal Sidoarjo, Jawa Timur ini masih menjadi yang terbaik di kelas traw One Pride MMA 10 kali menang dan hanya 1 kali kalah Wong Fehung menjelma menjadi ikon baru di One Pride Arena Fight Night 35 menjadi ujian bagi Gunawan Pasalnya dia akan melawan pertarung asal India, Sani Katri dalam laga internasional Sebuah hal baru bagi Wong Fehung Dengan rekor yang sangat meyakinkan, Gunawan tampil penuh percaya diri Pada ronde pertama, Wong Fehung mengambil inisiatif menyerang Tendangan Gunawan beberapa kali mengenai Sani Katri Terprojok dalam pertarungan atas Sani Katri mengubah strategi dan membawa Gunawan bertarung di bawah Tapi itu tak berlangsung lama Wong Fehung berhasil melepaskan diri dan kembali mendominasi pertarungan Ronde pertama, Gunawan di atas awal Masuki ronde kedua, terjadi dua kali pulang Wong Fehung semakin agresif Namun, Gunawan kecolongan Serangan dari Sani Katri berhasil melepaskan Gunawan Wong Fehung bersimbah darah Ronde ketiga berlangsung dramatis Darah terus mengucur dari berlipis Gunawan Stamina kedua petarung terlihat menurun Wong Fehung mengakhiri laga internasional ini dengan bersimbah darah Sebuah pelajaran penting untuk Gunawan Sutrisno Sub indo by broth3rmax